Tentara Ukraina akan mengibarkan bendera negaranya di Pulau Ular, sebuah pos strategis dan simbolis di Laut Hitam. Wilayah itu merupakan tempat pasukan Rusia mundur pakan lalu setelah berbulan-bulan melakukan pemboman berat. Natalia Humeniuk, juru bicara Komando Militer Selatan Ukraina mengatakan bahwa operasi militer telah selesai dan wilayah Pulau Ular telah dikembalikan ke jurisdiksi Ukraina. Militer Ukraina sebelumnya menyatakan bahwa bendera nasional telah dikembalikan ke Pulau itu sesaat sebelum pukul 11 malam pada hari Senin. Namun klarifikasi kemudian dikeluarkan yang mengonfirmasikan bahwa bendera telah dikirim dengan helikopter dan akan dikibarkan segera setelah pasukan Ukraina tiba di Pulau itu. Ukraina telah mempertimbangkan penguasaan Pulau itu sebagai langkah penting dalam melonggarkan blokade Moskow di Pelabuhan Selatanya. Namun tidak jelas apakah pasukan Ukraina akan berusaha untuk membangun kembali kehadiran permanen di sana karena rentan terhadap pemboman. Pada hari Minggu, seorang pejabat militer mengatakan bahwa wilayah Laut Hitam di sekitar Pulau Ular masih merupakan zona abu-abu. Yang berarti bahwa secara teknis, Ukraina tidak berniat untuk membawa pasukan mereka kembali. Pasukan Ular menjadi terkenal secara internasional ketika Rusia pertama kali merebutnya pada bulan Februari. Seorang tentara Ukraina yang ditempatkan di Pulau itu mengatakan kepada kapal perang Rusia yang menyerang untuk bercintalah sendiri. Sebuah ungkapan yang sejak itu menjadi salah satu slogan perlawanan Ukraina yang paling populer. Layanan pos Ukraina mengeluarkan perangkoh yang menunjukkan seorang tentara Ukraina memberikan jarinya ke kapal penjelajah Rusia Moskow yang kemudian tenggelam. Sejak Rusia mengambil alih, pasukan Ukraina telah berusaha untuk merebutnya kembali beberapa kali. Rusia mengklaim setelah menarik diri dari pulau itu pada hari Kamis sebagai isyarat niat baik untuk menunjukkan bahwa itu tidak menghalangi upaya PBB untuk membuka koridor kemanusiaan yang memungkinkan pengiriman gandum dari Ukraina. Sebuah serangan milita Rusia di kota Serhivka dekat Odesa pada hari Jumat telah ditafsirkan oleh pihak berwenang Ukraina sebagai balasan atas pasukan Rusia yang dipaksa dari Pulau Ular sehari sebelumnya. Sedikitnya 21 orang termasuk dua anak-anak tewas dalam serangan itu setelah dua rudal Rusia menghantam sebuah apartemen bertingkat dan sebuah pusat rekreasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa meskipun penarikan itu tidak menjamin keamanan kawasan Laut Hitam, itu akan secara signifikan membatasi kegiatan Rusia di sana. Kyiv juga menuduh Rusia pada hari Sabtu menjatuhkan fosfor putih pembakar di Pulau Ular. Personal Ukraina tidak hadir pada saat serangan itu dan menurut para ahli militer, Rusia menggunakannya untuk membakar senjata dan amunisi yang ditinggalkan di sana sebelum mereka mundur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!